Terima kasih Hidup oleh iman Orang benar hidup oleh iman Kita baca dari Roma 1 ayat 17 Roma 1 ayat 17 Berkata demikian Sebab di dalamnya nyata Kebenaran Allah Yang bertolak dari iman Dan memimpin kepada iman Seperti ada tertulis Orang benar Akan hidup oleh iman Orang benar Akan hidup oleh iman Diulangi lagi dalam Ibrani 10 ayat 38 Ini lebih tegas lagi Ibrani 10 ayat 38 Demikian bunyinya Tetapi Orangku yang benar Akan hidup oleh iman Dan apabila ia mengundurkan diri Maka aku tidak berkenan kepadanya Jadi kita ini harus hidup oleh iman Dan Kalau kita mengundurkan diri Dari iman Atau tidak beriman lagi Kita tidak berkenan kepada Allah Kita tidak berkenan kepada Tuhan Nah Bapak Ibu sekalian Kita perlu belajar tentang Satu kata yaitu iman Di dalam perjanjian lama Tidak ada kata iman Tidak ada kata iman Dalam perjanjian lama Cari saja Kata iman Hanya ada di dalam perjanjian baru Dan kata iman Justru diajarkan oleh Tuhan Yesus Dan saya beritahu pada malam ini Yesuslah Pemberi iman Yesuslah Pencipta iman Kita lihat di dalam Ibrani 12 ayat 2 Ibrani 12 ayat 2 Berkata demikian Marilah kita melakukannya Dengan mata Yang tertuju kepada Yesus Yang memimpin kita Dalam iman Dan yang membawa iman kita itu Kepada kesempurnaan Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan Tuhan Yesus itu adalah The author and finisher of our faith Jadi author itu Pemberi atau penulis Atau pencipta iman Dan yang menyempurnakan iman kita Itu Tuhan Yesus Karena itu dikatakan tadi Marilah kita melakukan Apa saja Soalnya bekerja Melayani di rumah Masak Lakukan semuanya Dengan iman Sebab dikatakan Tanpa iman Kita tidak berkenan pada Allah Tanpa iman Kita tidak berkenan pada Allah Ya Tetapi dikatakan saudara Tanpa iman juga Dikatakan Kita berdosa Dalam Roma 14 ayat 23 Bagian B Roma 14 ayat 23 Bagian B Demikian dikatakan Dan Segala sesuatu Tanpa iman Adalah dosa Segala sesuatu yang kita lakukan Tanpa iman dosa Jadi kita Harus melakukan segala sesuatu Dengan iman Apa artinya iman tadi? Lakukan dengan mata Hanya tertuju pada Tuhan Yesus Nah saudara Dikatakan bahwa Tuhan Yesus Itu memuji orang beriman Kalau kita punya iman Kita akan dipuji oleh Tuhan Dalam Alkitab Tuhan Yesus memuji Perempuan yang pendaraan 12 tahun Dengan iman Dikatakan Asalku jama saja Ujung jubahnya Aku pasti akan sembuh Dan dilakukan Yesus memuji Dan meneguhkan Wanita itu Dikatakan Pulanglah Imanmu telah menyembuhkanmu Nanti kalau sudah baca Di dalam Alkitab Soalnya bisa aku lihat itu ya Markus 5 Ayat 34 Dikatakan Seperti itu Imanmu Menyembuhkanmu Ada banyak Waktu perwira Di Kapernaum Dikatakan Yang hambanya sakit Dan dia berkata Katakan sepatah kata saja Dengan iman Dan Yesus memuji iman Perwira itu Waktu perempuan Venosia Orang Kanaan Yang anaknya kerasukan Dirasuk Iblis Dan dia dengan yakin sekali Mengatakan pada Tuhan Yesus Dikatakan Bahkan waktu dia dihina Tetapi dia berkata Sekalipun disebut anjing Dikatakan Dia tetap dipunya iman Dan Yesus memuji imannya Tapi ingat Tuhan Yesus juga Mencela Kalau kita tidak punya iman Masih ingat dalam Alkitab Yesus mencela Petrus Waktu Petrus berjalan Di atas air Lalu tiba-tiba Dia merasa Dan mau tanggelam Tuhan Yesus Menghardik Petrus Dikatakan Mengapa kamu tidak beriman Tuhan sangat menghargai iman Karena itu Waktu nanti Tuhan Yesus kembali juga Di dalam Di dalam Lukas 18 Ayat 8 Dikatakan Lukas 18 Ayat 8 Dikatakan bahwa Waktu nanti Tuhan Yesus datang kembali Dia juga mencari Adakah iman di bumi Kalau anak manusia itu datang Dikatakan Adakah ia mendapat iman di bumi Jadi iman itu sangat penting Kita perlu iman Bahkan dikatakan tadi Kalau kita mengatakan diri kita Orang benar Kita Harus hidup oleh iman Fokus ya Saudara Hidup oleh iman adalah Segala sesuatu yang kita lakukan Kita lakukan Dengan mata tertuju Pada Tuhan Yesus Nah Aplikasinya gimana Kita perlu aplikasi setiap hari Ya Bapak Ibu sekalian Mulai ya Aku kan sementara Mungkin pada masa pandemi Ada begitu banyak penyakit menular Penyakit sampar Penyakit Ataupun kekacauan Atau sesuatu Yang membuat kita Bisa menjadi takut Kita perlu iman Iman dikatakan bahkan dalam Satu ya Naslima Iman yang mengalahkan dunia Jadi yang mengalahkan dunia adalah Iman kita Kita perlu bangun iman kita Bangun iman kita Tumbuhkan iman kita Dan nyatakan iman kita Dengan benar Aplikasinya gini saudara Dalam kolosetiga Yang pertama ya aplikasi Kolosetiga ayat 17 Kolosetiga ayat 17 Dikatakan gini Apa saja yang kita kerjakan Baik dalam perkataan Maupun perbuatan kita Lakukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Apapun yang kita berbuat Dan anak-anak semuanya Dan bukan untuk manusia Sekali lagi Apapun yang kita kerjakan Lakukan Lakukanlah Semuanya dengan segenap hati Seperti untuk Tuhan Bapak ibu sekalian Kita yang bekerja Pekerjaan apapun juga Profesi apapun juga Ibu-ibu di rumah Mau masak Mau aku nyuci Ya sudah Lakukan semuanya Seperti untuk Tuhan Kalau kita melakukan Segala sesuatu Seperti untuk Tuhan Kita tidak akan ngomel Kita tidak akan mengeluh Kita tidak akan bersungut-sungut Kita tidak akan marah-marah Karena kita tahu Kita melakukannya Untuk Tuhan Dan bukan untuk manusia Kenapa? Kolosetiga ayat 24 Dikatakan Sebab kita tahu Dari Tuhan lah Kita mendapatkan upah Bahasa Inggrisnya dikatakan Kita menerima hadiah dari Tuhan Kita ini hambanya Yesus adalah Tuhan kita semuanya Kita Tuhan kita Yesus adalah Tuhan kita Karena itu Bapak-Ibu sekalian Lakukan segala sesuatu Ya Seperti untuk Tuhan Dan yang terakhir saudara Lakukan segala sesuatu Untuk memuliakan Tuhan 1 Korintus 10 Ayat 31 1 Korintus 10 Ayat 31 dikatakan Kalau apapun kita perbuat Mau makan Mau minum Apa saja Lakukanlah semuanya Untuk kemuliaan Tuhan Oke Aplikasinya ya Hidup oleh iman Kita harus rajin baca Alkitab dong Sebab kita tahu perkataan Yesus Iman itu kan timbul dari perkataan Yesus Dan perkataan Yesus Hanya kita dapatkan dari Perlindungan Pemahaman Kitab suci kita Alkitab Terlebih dalam kitab Injil Bapak-Ibu sekalian itu yang pertama Yang kedua Lakukan semuanya Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Mengucap syukur pada Bapak Koloset 3 ayat 17 Yang ketiga Dikatakan tadi saudara Koloset 3 ayat 23 Lakukanlah Semuanya itu Segala sempat kerjaan kita Seperti untuk Tuhan Dan bukan untuk manusia Ya Lakukan segala sesuatu Dengan segera hati kita Seperti untuk Tuhan Dan bukan untuk manusia Masak, minum Mau masak, mau bekerja Apa saja Lakukan semuanya untuk Tuhan Dan bukan untuk manusia Sebab kita tahu Dari Tuhan lah kita menerima upah Dan yang keempat yang terakhir Yang penting sekali Adalah Lakukan segala sesuatu Untuk kemuliaan Tuhan 1 Korintus 10 ayat 31 Amin Nah sementara Kita dimanapun kita berada Prinsip 4 Prinsip ini lakukan Inilah ciri-ciri Bahwa kita Melakukan segala sesuatu Dengan iman Inilah cirinya Orang benar Hidup oleh iman Dalam nama Tuhan Yesus Amin Mari kita lakukan Kita berdoa yuk Bapak surga Kami mau disebut orang benar Dan kami mau Sebagai orang benar Hidup oleh iman Dan kami tidak akan Mengundurkan diri Kami mau melakukannya Tuhan Karena kami mendengar Firman Tuhan Yesus Apapun yang Tuhan Yesus katakan Kami mau taat Dan kami percaya Kami melakukannya dengan iman Dan kami mau melakukannya Tuhan Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus Apapun juga Baik perkataan perbuatan Kami akan melakukannya Dalam nama Tuhan Yesus Dan apapun yang kami kerjakan Kami yang membuat kerjakannya Seperti untuk Tuhan Dan bukan untuk manusia Sebab kami percaya Dari Tuhan lah kami menerima hadiah Menerima upah Dan juga Tuhan Kami mau melakukan segala sesuatu Kami mau hidup Untuk memuliakan Tuhan Terima kasih Bapak Surga Dalam nama Tuhan Yesus Mari roh kudus Menterikan firman Tuhan Dan tegukan hati kami Tegukan setiap orang yang mendengar Firman Tuhan ini Dan pesan ini Biarlah mulai saat ini Kami mulai bersungguh-sungguh Hidup oleh iman Sebagai orang benar Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin